Yang lain jangan mendekat, kalian jangan mendekat, jangan mendekat Artinya masa tersebut sudah disetting, didesain untuk rusuh, menyerang, memprovokasi petugas Ya, jadi kalau kita lihat apa yang diungkap polisi, mengarah ya, mengarah ke satu muara, ke keluarga cendana Penyanang dananya sudah diungkapkan, habil marati, semua orang tahulah Siapa habil, bagaimana kedekatan dengan cendana IPW sebut keluarga cendana dalam besar kerusuhan 22 Mei Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari POIN Pendalan kerusuhannya belum diungkap oleh polisi, pendananya juga belum Jadi kalau polisi serius menyelesaikan semua, mengungkap semua, ini akan mengelucut ke satu big dalang Ketua Presidium Indonesian Police Watch atau IPW, Neta Espane menyebut Jika yang menjadi dalang besar dalam kerusuhan 21 dan 22 Mei di Bawaslu adalah keluarga cendana Ya, jadi kalau kita lihat apa yang diungkap polisi, mengarah ya, mengarah ke satu muara, ke keluarga cendana Seperti yang diketahui, istilah keluarga cendana merujuk kepada kalangan keluarga Presiden RI Era Orde Baru, Suharto Dalam keterangannya, Neta mengatakan, jika dugaannya itu, ia ambil dari sejumlah fakta hasil penyelidikan Yang telah diungkap oleh pihak kepolisian Dimana, fakta tersebut mengarah pada satu titik, yaitu keluarga cendana Menurutnya, penyelidikan dan pengungkapan yang dilakukan pihak kepolisian Hanya baru mengungkap orang-orang lapangan saja Akan tetapi, dalang dari kerusuhan 21 dan 22 Mei belum dijelaskan secara detail Neta pun menyebut, jika dalang yang baru disentuh adalah dalang yang hanya membiayai saja Dan itu pun baru satu orang, yaitu Habil Marathi Dalam hal itu, menurut Neta, masih ada satu orang lagi dalang berinisial TS Yang belum disentuh oleh pihak kepolisian Neta lantas menjelaskan bahwa TS ini adalah seorang politikus dan pengusaha Yang membawa puluhan masa preman dari Surabaya Yang kemudian diinapkan di sebuah hotel di Jalan Wahid Hashim Dia mendatangkan masa preman-preman dari Surabaya Kemudian diinapkan di jumlah hotel di Jalan Wahid Hashim Dimana preman dengan jumlah puluhan orang tersebut Diminta untuk melakukan kerusuhan pada tanggal 21 Mei Mereka lah yang diduga berperan penting dalam menciptakan kerusuhan Yang tanggal 22, tanggal 21 malam Bagi Neta, di rezim Orde Baru, penggunaan metode itu sebuah hal yang biasa Ketika peristiwa malari dan peristiwa lapangan banteng Preman memang sering digunakan untuk menciptakan kerusuhan Dari pernyataan-pernyataannya Neta lalu menyebutkan bahwa off the record Dalang besar adalah keluarga cendana Neta pun menjelaskan bahwa niat dari dalang besar Hanya untuk membuat bargaining Karena alat yang digunakan untuk membuat kerusuhan adalah preman Sedangkan preman-preman bayaran yang diperintah untuk beraksi Tidak mempunyai kemampuan untuk membuat chaos Yang bisa membuat chaos itu kan mahasiswa Mahasiswa itu tidak ada tolok-tolok ekonomi Kalau preman begitu dananya kurang mereka gak mau aksi Kalau mahasiswa mereka militan Makin dipukul polisi mereka makin eksis Di samping itu Kepala staf kepresidenan Muldoko Meyakini pihak-pihak dibalik dalam kerusuhan 22 Mei Akan segera terbongkar Ia pun menghimbau kepada semua pihak untuk bersabar Karena Polri akan terus bekerja Menyelidiki siapa-siapa yang terlibat Dalam kerusuhan 22 Mei tersebut Menurut pengakuannya saat ini Yang baru terbongkar ialah alur asal-usul senjata Dan belum mengarah pada dalang dibalik semuanya Sebelumnya pihak kepolisian telah mempublikasikan pengakuan para tersangka kerusuhan Dan rencana penembakan terhadap empat tokoh nasional Dan pengakuan dari para tersangka tersebut Semua merujuk kepada satu purnawirawan berinisial KZ alias Kiflan Zen Kiflan sendiri diketahui sebagai teman dekat Dan pendukung Prabowo di Pilpres 2019 Sebelum terseret dalam kasus penembakan Kiflan terlebih dulu terjerat dengan kasus makar Dan kepemilikan senjata api ilegal Selanjutnya nanti akan maju lagi Siapa sih sesungguhnya yang berada di balik ini semuanya Terima kasih telah menonton!